Kami tidak punya potongan diktator atau otoriter, kami tidak punya rekam jejak melanggar HAM, kami tidak punya rekam jejak melakukan kekerasan, kami juga tidak punya rekam jejak masalah korupsi. Jokowi Amin akan pertaruhkan jabatan dan reputasi dan akan kami gunakan semua kewenangan yang kami miliki untuk perbaikan bangsa ini. Lima tahun yang lalu dalam debat Capres 2019 saya tim kampanye Jokowi Dodo, beliau menyampaikan dan kita diingatkan untuk tidak memilih calon yang punya potongan diktator dan otoriter dan yang punya rekam jejak pelanggar HAM, yang punya rekam jejak untuk melakukan kekerasan, yang punya rekam jejak masalah korupsi. Saya sangat setuju apa yang beliau sampaikan agar kriteria ini menjadi pegangan kita semua dalam memilih pemimpin. Halo sahabat Indonesia kita bertemu kembali dalam Opini Rudi edisi hari Senin tanggal 5 Februari 2024. Sahabat Indonesia seperti yang telah kita saksikan tanggal 4 Februari 2024 ada debat terakhir calon presiden dan calon wakil presiden untuk bilpres tahun 2024. Nah untuk yang terakhir ini jatahnya adalah calon presiden temanya tentang SDM, tentang inklusi, tentang tenaga kerja, tentang disabilitas dan sebagainya dan sebagainya. Seperti saya berikan opini pada hari Minggu siang saya sudah memprediksi bahwa tema-tema dalam debat ini makanan sehari-hari seorang ganjar Pranowo. Karena beliau bukan hanya secara kemampuan komunikasi publik yang baik tapi memang tema ini, ini makanan sehari dan pernah sering dipraktekan dalam kegiatan pekerjaan seorang ganjar Pranowo. Minimal selama 10 tahun pada saat beliau menjadi gubernur Jawa Tengah. Jadi sangat paham dan sangat menguasai dan sangat mengerti solusi terbaik buat apa tinggal diamplifikasi dalam level nasional saja. Ternyata pada hari yang kita tunggu-tunggu pada saat debat memang terbukti dengan berbagai argumen apapun ganjar Pranowo leading dibandingkan dua paslon yang lain. Anies Baswedan seperti biasa narasinya bagus cuma memang kita harus melihat bahwa Pak Anies ini jago merangkai kata-kata tapi tidak mempunyai rekam jejak yang sukses dalam merealisasikan rencana kata-kata itu. Kalau Pak Prabowo lebih parah lagi karena beliau tidak mempunyai pengalaman apapun yang bersentuhan dengan pelayanan publik tentang SDA inklusi. Jadi pengetahuan beliau itu lebih banyak semuanya makan siang lah sampai pengertian stunting saja Pak Prabowo tidak paham. Ya seperti saya katakan bahwa visi-visi paslon itu memang tidak mencerminkan dari paslonnya karena bisa jadi itu hanya dibuat oleh para akli, tim akli yang direkrut oleh mereka. Tapi hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini bukan itu. Jujur tadi malam saya agak ngantuk melihat debat itu karena berlangsung flat. Kesan saya terhadap jalannya debat itu agak membosankan sebetulnya. Kalau kita melihat film itu alur ceritanya flat begitu ya. Karena saya berharap ada fight secara argumentatif antara Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan. Ini tidak terjadi. Ya mungkin Pak Prabowo sudah di awal sudah memuji-muji Anies. Akhirnya Anies juga tidak menyerang Pak Prabowo. Jadi mungkin ya akhirnya tidak terjadi apa-apa. Yang terjadi memang seolah-olah tiktok ya. Antara Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo memberikan umpan lambung yang kuat. Anies dengan keras men-smash dengan jitu. Ini terkait dengan Bansos. Yang paling menarik dari jalannya debat itu adalah di closing statement. Pak Anies seperti biasa. Rangkaian kalimatnya indah. Kalimat-kalimat langit seperti biasa. Pak Prabowo tidak suntatif menyatakan misinya hanya minta maaf, ini, itu dan sebagainya. Tapi yang paling menarik adalah Ganjar Pranowo. Dia memberikan serangan tajam di akhir cerita. Jadi ibaratnya pertandingan si Pak Bola, dia memberikan gol dengan yang sangat cantik di injury time. Dan lawan tidak bisa berkutik untuk membalasnya. Ini terkait dengan Ganjar Pranowo dengan berani mengutip pernyataan Presiden Jokowi pada saat debat lima tahun yang lalu. Bagaimana Pak Jokowi waktu itu mengatakan bahwa bangsa Indonesia jangan dipimpin oleh orang yang mempunyai sifat otoriter, mempunyai rekam jejak kekerasan, pelanggaran hamberat, bla 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 bla. Dan itu dikutip 100% oleh Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo ini luar biasa jago ini. Jago luar biasa. Yang diserang balik oleh Ganjar Pranowo dengan kata-kata indah, yang tidak bisa didebat dua orang. Prabowo Subianto sebagai obyek, dan Pak Jokowi sendiri. Yang sekarang ini seperti mulutmu harimau. Apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi lima tahun yang lalu, ini bumerang menyerang balik Pak Jokowi karena Pak Jokowi sekarang mendukung Pak Prabowo. Dan tidak bisa dibantah. Ini ucapan seorang Presiden Jokowi sendiri. Nah, makanya hati-hati bernarasi Pak Jokowi. Rekam jejak digital itu tidak bisa dihapus. Bagaimana sikap Anda terhadap Pak Prabowo lima tahun yang lalu, itu bisa diungkap. Dan itu disampaikan oleh seorang Ganjar Pranowo di akhir cerita. Tanpa bisa didebat, tanpa bisa dikik balik oleh Pak Prabowo dan siapapun. Karena ini closing statement. Ini menarik. Dan apa yang salah dari pernyataan Ganjar tidak ada. Yang pertama memang Pak Prabowo lima tahun, sepuluh tahun, lima belas tahun yang lalu tetap tidak berubah. Memang seperti itu kok. Belum ada keputusan pengadilan apapun memang. Tapi kan belum ada klarifikasi yang lebih detil dari kejadian penculikan aktivis pro-demokrasi. Nah, Pak Jokowi juga tidak berubah. Sama. Dan tidak ada koreksi dari Pak Jokowi atas pernyataannya lima tahun yang lalu. Manakala seorang Ganjar Pranowo mengungkapkan kembali karena Pak Prabowo-nya berhadapan dengan Ganjar Pranowo. Dan Pak Ganjar Pranowo berhadapan dengan Pak Prabowo dengan menggunakan serangan amunisi yang diperoleh dari Pak Jokowi. Apa salahnya? Ini luar biasa. Ini strategi komunikasi publik yang menurut saya brilian dari seorang Ganjar Pranowo. Pak Prabowo gak bisa bicara apa-apa. Apalagi Pak Jokowi. Kalau sekarang Pak Jokowi mendukung sepenuhnya, membabi buta Pak Prabowo, ya situ risiko. Mulutmu hari mau. Itu yang terjadi. Dan untuk debat yang terakhir tadi malam memang seperti yang saya duga sentimen positif tertinggi ada di Ganjar kemudian Pak Anies dan Pak Prabowo paling buncit. Itu sudah terjadi. Dan debat itu biasanya mempengaruhi undecided voters maupun swing voters untuk menentukan pilihan. Bahkan beberapa orang yang kemarin mendukung ABC bisa berubah kalau tersadar bahwa ternyata pilihan saya salah. Masih ada waktu sembilan hari lagi. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar Pranowo itu fakta. Itu realita. Bagi yang tidak memilih Ganjar Pranowo harus berpikir ulang. Saya mengutip ucapan Pak Ade dari Gunung Kidul. Masyarakat Indonesia sudah pintar. Makanya pilih Ganjar. Itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Salam Satu Indonesia. Salam Pancasila. Salam Indonesia Pintar. Saya Rudy Eskampan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.